Tuhan sepertinya sedang menunjukkan kebesarannya. Mulutmu adalah harimaumu. Becek ketitik Allah ketoro. Dan inilah ungkapan Jawa yang paling pas menurut saya. Lilalah kersaningalah. Lah kok bobroknya PDIP kelihatan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda tidak akan pernah rugi stay tune di channel saya. Karena akan selalu mendapatkan informasi yang terbaru. Tanpa ada maksud memprovokasi. Jadi yang merasa terprovokasi. Saya pastikan Anda adalah provokator. Lawang orang lain nonton channel ini ketawa ketiwi. Anda sakit hati itu lucu. Belajar ke gustur. Saya adalah gusturian. Sedangkan Anda adalah durian. Bau kok. Banyak durinya. Teman-teman baru-baru ini DPP PDIP mengadakan konferensi pers. PDIP akan menggelar Rakernas kelima tanggal 24 sampai 26 Mei tahun 2024 di Ancol. Sang juru bicara adalah Pak Jarod Saiful Hidayat. Tokoh senior anggota DPR. Ketua DPP. Bahwa PDIP akan melakukan kejutan-kejutan. Ada tiga hal yang disampaikan yaitu mengenai sikap PDIP ke pemerintahan. Dan sikap PDIP memandang politik luar negeri. Kejutan yang ketiga adalah mengenai siapa yang diundang. Langsung ditegaskan bahwa Pak Presiden dan Wakil Presiden Pak Jokowi dan Pak Mahrob. Amin tidak diundang. Saya sangat mengapresiasi penjelasan dari Pak Jarod ini. Supaya tidak menimbulkan kesimpang siuran. Biar tidak saling menduga kok tidak datang Pak Jokowi. Dijelaskan itu saya sangat setuju. PDIP mungkin merasa karena Pak Jokowi sudah bukan bagian dari PDIP. Tetapi secara fatsun tata negara, kesopanan tata negara. Namanya Presiden memang biasanya kan membuka rakernas dari partai-partai. Kan tidak ada masalah kalau untuk membuka saja. Pak Jarod menyampaikan bahwa rakernas ini untuk internal. Ya jelas Pak, tidak usah dijelasin. Anak kecil saja tahu. Tapi yang saya maksud itu sudah umumnya di mana-mana rakernas. Itu biasanya memang fatsun politiknya, fatsun tata negaranya, kesopanan tata negara itu adalah mengundang kepala negara untuk membuka acara tersebut. Tetapi menurut saya kita tidak perlu berdebat untuk masalah itu. Karena itu adalah hak prerogatif dari PDIP. Itu tadi kalau saya ditanya ya, siapannya ya? Orang pateen. Akan pateen, tidak akan pateen, tidak. Kalau Pak Jokowi tidak mungkin. Pak Jokowi orangnya itu tidak reket. Pak Jokowi sabar banget. Pasti paling-paling Pak Jokowi menjawabannya ya. Terima kasih. Sambil lu. Jalan. Terus Pak Ramono Anung yang tidak enak. Di belakangnya. Kasian Pak Ramono Anung itu. Tertekan dia itu. Korban perasaan. Beliau Pak Jokowi tidak ada masalah ya. Tapi orang-orang menteri di PDIP seharasa hari ini benar-benar korban perasaan. Tidak enak sendiri. Pak Jokowi-nya tidak ada masalah. Nah itu kalau perasaan manusia normal kan seperti itu. Ketua partainya atau elit-elit politik partai yang mengusungnya, menyerang Pak Jokowi, tetapi menterinya masih bergerja sama. Pak Jokowi kan saya bilang tidak ada masalah memang profesional orangnya yang menterinya. Tapi kan menurut saya akhirnya merasaan tidak enak. Pasti itu. Pasti. Merasaan dimana gitu loh. Saya ini ketua partai saya menghudat-hudat. Bos saya. Tapi saya masih bekerja di sini. Kan gitu loh. Tapi insya Allah politik tidak seperti itu ya. Menurut saya yaitu fatsun politik dari PDIP itu kurang elok. Saya meminjam bahasa dari mahkamah konstitusi. Teman-teman. Jadi sikap PDIP ini tidak perlu saya permasalahkannya. Bahkan Pak Ngabalin juga bilang tidak masalah. Tetapi yang jadi masalah ini loh. Dilalah kersanengalah. Kok Tuhan itu selalu membukakan hal. Ya memang becek ke titik olokotoro. Sesuatu yang buruk tuh disembunyikan pasti akan mambu. Baunya keluar. Enggak disengaja loh. Namanya itulah mulutmu harimauamu. Lidah tidak bertulang. Kalau bertulang dua lidah. Pak Jarod ini kan orang senior ya menurut saya. Prestasinya luar biasa. Belangkat dari wali kota ke sukses di wali kota Mbliktar. Setelah beliau itu dari timur ke arah barat. Sampai ke barat. Terus bagai nyembluh. Pak Jarod ini dilalah kersanengalah. Keceplosan. Yaitu belum menyampaikan. Tidak mengundang presiden. Karena beliau sangat sibuk. Eh ditambahkan kata-kata yang gereget banget. Menyibukkan diri. Kurang ajar orang ini. Beliau sudah sangat sibuk. Yang menyibukkan diri. Emang apa sih gak boleh? Songgong amat. Dan Pak Omar masih gak setuju. Ini. Masalah. Ini kan kayak anak kecil gitu loh. Meledek gitu loh. Terus beliau menengok Pak Patubun. Pak Patubun kayaknya gak setuju. Jadi bingung beliau itu. Karena dia sendiri keceplosan gitu loh. Ya Allah Pak Jarod anda itu orang tua loh. Ngomongnya kayak gitu. Bener-bener ini. Kalau anak kecil itu loh. Tukaran itu gak apa-apa. Saling meledek. Kan sebenarnya enak ya sudah. Karena beliau sibuk. Titik. Enak ya. Ternyata ada komanya. Ya dilalah kersanengalah. Menyibukkan diri. Bener-bener kayak anak kecil Pak. Oke. Tidak ada masalah. Itu urusan Pak Ngah Balin. Sudah direspon oleh Pak Ngah Balin. Jangan ngomong seperti itu. Tapi. Saya beda menanggapinya. Saya telancangi Anda. Anda ketemu batunya kali ini. Orang yang sangat kipu di Indonesia. Saya melihatnya dari sisi lain. Saya permalukan. Bukan. Biar lain kali. Hal-hal kecil seperti itu. Janganlah. Tapi ya itulah. Spontan ya keluar. Ya karena mungkin efek dari ini. Sangat jengkelnya dia. Apa itu jengkelnya? Mari kita bahas ini. Kalau orang lain. Melihatnya sebagai. Sikap politik. Saya ini beda. Inilah bedanya dukun politik. Saya melihatnya dari sisi lain. Dan insya Allah. Anda semua penonton saya disini. Satu-satunya di Youtube yang pertama. Menonton sudut pandang lain. Apa itu? Saya justru melihat dari terawangan. Saya itu kan muridnya Rocky Groot. Dari filosofis. Historis. Kronologis. Psikologis. Saya melihatnya dari situ. Karena ilmu saya itu kan tinggi sekali. Dari atas. Dari langit ke Rocky Groot. Saya tidak melihat sisi politisnya. Saya justru melihat. Ini bukan. Pak. Jarot sedang meledek. Walaupun tangan saya itu meledek. Saya justru melihatnya. Dari sisi lain. Yang mungkin. Yang saya yakin. Semua pengalaman politik. Melewat. Terlewatkan. Apa itu? Sepertinya. Ini adalah. Efek. Dari beberapa kali. Kekalahan. Pak Jarot Saiful Hidayat. Akhirnya kita bongkar lah hari ini. Pak Jarot Saiful Hidayat. Anda ketemu batunya. Ketemu orang yang sangat kepo di Indonesia. Saya dukun politik dagelan. Apa itu? Ternyata ada jejak digital. Bahkan saya tidak melihat jejak digital. Saya melihat jejak bau. Ternyata. Pak Jarot Saiful Hidayat. Ini sudah tiga kali gagal ternyata. Yang pertama. Yaitu adalah kegagalan. Bersama Pak Ahok. Untuk maju lagi. Sebagai wakup. Di Pilgrup DKI 2017. Pak Jarot sempat menjabat. Sebagai gubernur. Tersingkat di DKI empat bulan. Ketika Pak Ahok ada kasut. Tetapi ketika maju lagi. Kalah sama Anies Baswedan. Eh beliau. Coba peruntungan. Nyagup di Sumatera Utara. Wah memang dari timur sampai ke barat ini. Sampai ke baratnya Sumatera. Laut. Nyemplung. Ternyata juga gagal lagi. Keluarlah ini. Saya onceilah beliau hari ini. Yaitu gagal. Pasangan beliau adalah. Jarot Sehulidayat. Dengan Sitarus ya. Kalau tidak salah. Singkatannya. DOS. Dikalahkan oleh Pak Edi Rahmayadi. Dengan Pak Musa Rajesh. Panggilannya IJ. Jadi di 2018. Beliau kalah. Tidak penting. Beliau masih semangat. Hari ini. Saya tunjukkan lagi. Sepertinya inilah penyebab. Beliau keceplosan ngomong. Yaitu. Sudah stress. Ternyata Pak Jarot Saiful Hidayat. Mengakhiri masa baktinya. Di DPR. Itu bahasa politisi. Bahasa preman politik. Pak Jarot terdepak dari kursi DPR. Baru tahu. Beliau terdepak dari daerah pemilihan 1 Sumatera Utara. Bersama Pak Junimat. Rupanya. Tiga hal inilah. Yang mengakibatkan. Pak Jarot. Akhirnya. Keceplosan. Omong. Meledek Pak Jokowi. Jadi. Saya tidak meledeknya. Sebagai bentuk benci Pak Jokowi. Ini benar-benar koknya dia. Udah. Buruk muka cermin di belah. Haduh. Cahabat saya. Ini kalah terus. Tetapi. Kembali lagi. Ke pepatah Jawa. Bejek ke titik. Allah ketoro. Lilalah. Kersanengalah. Pak Jarot. Hari ini. Membuka lagi. Visi buruk. Dari. PDIP. Yang ternyata. Masih baper. Belum beranjak. Dewasa. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum. Warahmatullahi Wabarakatuh. Sabuk. Be点ло. To the world. The Lord is God.